...untuk mengatasi, mencegah, dan merekan jembatan COVID-19 khususnya ...menghadapi malam tahun baru yang akan berlangsung kurang lebih tinggal dua hari lagi. Semoga COVID-19 ini bisa diterima dan disosialisasikan kepada masyarakat ...dan masyarakat bisa memahaminya, terlebih khusus yang berkaitan dengan apa yang kita harapkan kepada masyarakat ...apa yang kita hibu kepada masyarakat untuk menghadapi malam tahun baru. Saya mulai saja yang pertama, kekaitan dengan situasi Kampi Emas, saya akan menyatakan kepada masyarakat ...sebelum tahun 2020 ini memang mengalami kemudulan kalau kita berkaitan dengan data Bantuan Kampi Emas di tahun 2019. ...sebelum tahun 2019. ...ada empat jenis kejahatan, pemerintah membagi empat jenis kejahatan. ...yang pertama adalah kejahatan kompensional, kemudian yang kedua adalah kejahatan transnasional, ...yang ketiga kejahatan berada kekayaan masyarakat, dan keempat kejahatan yang modifikasi kontingensi. ...Bapak-Ibu sekalian, khusus untuk kejahatan kompensional di tahun 2020 ini mengalami kemudulan kemudian dibandingkan di tahun 2019. Tahun 2019, konpensional itu kejahatan kompensional menjadi 5.070 kasus. ...kemudian di tahun 2020, mengalami kemudulan menjadi 4.263 kasus, atau sekitar 15,9%. ...yang kedua, terkait dengan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional ini berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang tas biara, ...seperti kasus narkotika, dan sebagainya. Di tahun 2019, khusus untuk kejahatan transnasional itu terjadi 68 kasus. Untuk kejahatan transnasional tahun 2020, memang mengalami peningkatan sebanyak 82 kasus, ...atau naik 20,6 set. Mengalami bisa naik 4 bulan, ini yang akan saya jelaskan dengan penyebarannya, ...karena itu kejahatan narkotika yang terkait dengan kejahatan dan kekayaan negara. Dari perkara yang dibuka selama ini, ...karena ini kejahatan yang ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian. Tahun 2019 dibandingkan di tahun 2020, ...untuk kejahatan negara itu mengalami peningkatan, ...di mana 2019 terjadi 8 kasus, ...untuk tahun 2020 meningkat sebanyak 12 kasus, atau naik sebanyak 50%. Begitu juga dengan kejahatan yang keempat, ...yaitu kejahatan berkomunikasi konfijensi. Bapak-Ibu sekalian, kejahatan yang ada sekarang ini, ...untuk kejahatan 2019 dan 2020 ini juga kejahatan berkomunikasi konfijensi, ...mengalami peningkatan dari 2 kasus di tahun 2019, ...menjadi dari kasus di tahun 2020 atau naik sebanyak 250%. Lanjut, kalau kita lihat kata jenis kejahatannya, ...untuk kejahatan, ini ada dari gambaran, ...sebagai mana slide yang ada, ...kalau total kejadian di tahun 2019, ...kejahatan konfijensi 65.070, ...kemudian di tahun 2020, ...cubanya 4.263.40, ...cubanya 16%. Kenapa kata-kata yang bisa terjadi ini, ...ini mungkin disuatkan oleh berbagai macam. Terkait dengan kondisi saat ini juga, ...yang di alami oleh negara kita, ...terkait dengan masalah Covid, ...ini menjadi salah satu hal yang bisa menunjukkan, ...menurunkan penurunan kejahatan tersebut. Apa saja kejahatan konfijensi, ...terdiri dari penggunaan kera, ...penggunaan biasa, ...perancangan, ...keminangan, ...kecurian, ...kemudian kebunungan, ...penipuan, ...canggurung, ...dan kepusakan. Lanjut, kalau kita lihat dari rek kejahatan, ...ya, ...khusus untuk yang terjadi di tahun 2020, ...jubilaya Kauda Solo seutara, ...rek kejahatan yang tertinggi adalah pada kasus penggunaan biasa. Ya, kasus-kasus penggunaan masih mendominasi kasus, ...atau kejahatan yang terjadi di luar hukum loga solusi utara. Kalau kebalian bakal yang ada, ...1073 kasus itu berkait dengan penggunaan yang berat, ...disusul dengan penculian, ...penggunaan 887 kasus. Kemudian, ...ada penggunaan yang berat, ...disusul penggunaan yang keempat adalah ...penggunaan dan penipuan. ...ini terkait dengan kejahatan konvensional. Lanjut, ...dilihat dari lokasi waktu Bapak-Ibu sekalian, ...kamu-kamu-kamu lihat, ...di penipuan yang terjadi, ...terkait dengan kejahatan konvensional, ...rata-rata lokasi berkait terjadi pada waktu kumpul kosong kosong, ...sambil dengan kosong kosong kosong. Ini kejadian waktu kejadiannya. Jadi kalau kelihatan di mana saja, ...itu bisa kita lihat, ...ada di Manado, ...Ingkang Asa, ...Bidu, ...dan ...Mingang Selatara. Kemudian waktu, ...ada masih waktu yang dulu, ...waktu kejadian itu terjadi pada kumpul 12-18. ...dan secara umum, ...memaliannya, ...atau perjadiannya, ...sehingga terjadi pada waktu kumpul kosong kosong, ...sampil 17. Kenapa? Demikian Bapak-Ibu sekalian, ...mikmah karena agujari masyarakat keaktifitas. Lanjut, ...terkait dengan kejahatan transnasial, ...ini sebagaimana harus saya sampaikan, ...ini berkaitan tentang kejahatan Amerika, ...masyarakat, ...masyarakat, ...oprotika, 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 ...dan bahan berubahaya. Bagaimana kita yang teranggil, ...begitu masyarakat ini, ...aprotika, ...khusus untuk argotika. Kalau kita lihat tahun 2019, ...menganggak tahun 2020, ...itu terjadi peringkatan satu kasus, ...di mana 2019 itu terjadi 41 kasus. Kemudian, ...yang berjilis 1, ...kemudian ke tahun 2020, ...ada 42 kasus. Khusus untuk belajar, ...khusus untuk menjadi peningkatan, ...dan satu kasus di tahun 2019 menjadi 2 kasus, ...begitu 2020. Artinya, ...peringkatan ini terjadi, ...bebaik untuk jenis 1, ...salu, ...menganggak, ...segerja. Kemudian, ...khusus untuk psikotologika. Psikotologika ini berkaitan dengan bahan-bahan, ...khusus untuk psikotologika, ...disi risiko pautan yang di mana agar bergerani, ...bamu ini sepertinya. Ini 2, ...seperti kasus terkait dengan maklumat keras, ...ini cukup berlalu, ...bamu ini sepertinya, ...dibandingkan dengan kasus maklumat keras. Dari tahun 2020 ini ada 36 kasus yang berhasil diubah oleh jadwal keamanan politika terkait dengan obat keras ini. Saya mendalam ini kenapa yang bisa terjadi di bagi dengan sambung-sambung dan belajar. Akhirnya di lakukan hal berhasilnya, kenapa dan keamanan politika jenis obat keras ini menjadi pilihan yang cukup menarik bagi masyarakat. diperlukan dengan saru-saru dan berjaya. Karena kondisi mungkin salah satu ini sebetulnya oleh biasa masyarakat yang berkait dengan bahan berbahaya, yaitu minuman pasca putus. Yang ketiga, bahan berbahaya, ini masih berlain oleh kasus-kasus yang berkait dengan minuman teras. Dari pengumuman yang terjadi selama ini, kita terus melakukan pendidikan dan mengingatkan masyarakat untuk meminimasi atau tidak memenuhi minuman keras. Dan terima kasih untuk komunitas berfungsi yang sudah mempresentasi minuman keras dan itu saya diri konusi rumah masyarakat. Ini diolah, sebetulnya menjadi bahan untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya minta maju, Bapak-Ibu sebagian yang berkait dengan masalah persuhan dan api benang-benang masyarakat. Dan yang tergitulah adalah untuk jatuhkan ibadah. Ini menjadi pada menurut Januari dan bulan akhir tahun 2020 yang proses oleh Kejaran Kebensian Pembusian 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 Utara. Yang kejahatan yang ketiga, yaitu kejahatan kerana suku kejahatan. Bapak-Ibu sekalian, dari data yang berada, memang di tahun 2020 ini terjadi peningkatan yang cukup siktif dan berhadap penungkapan kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan jahat kekendahan. Apa itu? Yang itu kasus polusi. Kalau di tahun 2019 kasus polusi yang empat, Bapak-Ibu sekalian di tahun 2020 kasus polusinya ada 23 kasus yang saat ini ditangani oleh kondres polusi utara disetap polis-polis gejra. Ini berada di peningkatan menjadi kondres-ponteri 475 kasus. Khusus untuk tidak dianggakan tertentu, ini juga di serta membutuhkan situasi kami pas, ini dilakukan membuat kelangganan strategi, salah satunya adalah pengusian proaktif yang mencoba menjalani atau menjalani setiap masalah potensi yang luar dari kalah. Jadi kalau kita berbicara sekarang, pendapatan pengusian yang harus dilakukan adalah pendapatan pengusian proaktif yang memiliki setiap konfensi yang luar dari kalah sejak ini. Kita akan mengakasih dan memaksaikan penerbangan dan penerbangan dan penerbangan atau penerbangan dan penerbangan dan penerbangan. Dan kedua adalah bagaimana sebenarnya ditutupkan di lapangan sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan sebuah karya. Bahwa berdasarkan data yang kasus laka lantas itu mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2019. Di mana kalau 2019 terjadi 1.490, tapi di tahun 2020 itu terjadi 2.490. Nomor 2, aman? Nomor 2, ini sambung.